Halo Stadion Lovers, welcome back to stadium infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Kita menuju ke Provinsi Banten. Ya, PT Pembangunan Perumahan atau PT PP Persero TBK selaku kontraktor utama stadion mega yang dibangun di Provinsi Banten melakukan proyek visif untuk pertama kalinya dan melihat progres pembangunan proyek stadion utama Banten. Pembangunan proyek stadion ini berada di kawasan Sports Center Banten yang memiliki luas lahan keseluruhan seluas 60 hektare. Sampai dengan pekan keempat Januari 2021, pembangunan proyek stadion Banten telah mencapai progres pekerjaan sekitar 33,94 persen, lebih cepat dari 6,95 persen dari yang telah ditargetkan sebesar 26,98 persen. Kunjungan proyek visif virtual di awal tahun ini dilakukan oleh jajaran direksi perseroan guna memberikan semangat kepada tim proyek, sekaligus melakukan inspeksi secara virtual atas progres pekerjaan proyek tersebut. Selain itu, kegiatan virtual ini juga dilaksanakan dalam rangka apresiasi untuk tim proyek dari direksi perseroan. Proyek Pembangunan Stadion Banten berlokasi di Jalan Raya Pandegelang, Serang Stadion ini memiliki nilai kontrak sebesar 900 miliar rupiah. Proyek yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten ini memiliki luas bangunan sekitar 78,116 meter persegi, dengan total bangunan 5 lantai. Pada pekan ini, pembangunan stadion tersebut telah memasuki pembangunan lantai ke-5, yang ditargetkan dapat melaksanakan topping off di bulan Februari atau Maret tahun 2021. Proyek Stadion Banten ini telah mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat. Proyek Pembangunan Stadion Banten ini dipimpin oleh proyek manajer muda, yang memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perusahaan. Kami berharap keunggulan dan inovasi yang telah diimplementasikan dalam proyek ini dapat menjadi contoh yang baik, sehingga dapat diikuti penerapannya dalam pembangunan proyek-proyek yang lainnya. Ujar Sekretaris Perusahaan Perseroan, Pak Yuyus Juarsa Sementara itu, proyek pembangunan ini didapuk menjadi proyek percontohan yang baik dalam penerapan QIH SE atau K3 di lingkungan proyek. Salah satunya adalah dengan membuat training center QIH SE di dalam lokasi proyek. Ada pun contoh-contoh penerapan QIH SE yang ada di lokasi proyek Stadion Utama Banten. Antara lain adalah peraga peranca, training panel outdoor, pemadam kebakaran, training rambu HSE, standar keselamatan, peraga pre-case tribun, training manual lifting, dan training APD. Selain itu, terdapat knowledge center HSE di dalam lingkungan proyek, di mana tempat edukasi tersebut disiapkan oleh manajemen proyek untuk memberikan arahan atau edukasi kepada para pekerja. Manajemen proyek pembangunan Stadion Utama Banten secara kontinu memberikan reward atau penghargaan untuk para pekerja yang taat terharap aturan HSE. Diharapkan dengan adanya pemberian reward tersebut dapat meningkatkan antusias para pekerja dalam mematuhi aturan HSE. Berbagai penerapan standar QIH SE yang telah diimplementasikan oleh proyek Stadion Utama Banten ini, diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pembangunan proyek-proyek lain yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan atau PT PP. Pembangunan proyek Stadion Banten ini juga telah membuahkan beberapa inovasi dalam pembangunannya. Antara lain adalah metode khusus dalam pembuatan bekisting balok tribun miring, memproduksi fabric pre-case, tribun on-site, dan pengecoran dua pilar utama. Yap, Stadion Utama Banten ini juga menerapkan beton pre-case sebagai alas pada bagian tahir lantai tribun penonton nantinya, yang sangat efisien dalam pemasangannya, serta mempercepat progres pembangunan. Karena tidak lagi melakukan pengecoran manual untuk membuat alas lantai tribun nantinya, pengimplementasiannya hampir sama seperti pembangunan Jakarta International Stadium. Dalam pengecoran dua pilar utama, kolom miring dengan pengecilan dimensi dengan dimensi kolom utama berkisar sekitar 2000x1000mm dan dimensi kolom support 1000x1000mm. Dilakukan pengecoran kolom utama dan support secara bersamaan di seksian 2 pada elevasi plus 8,0. Itulah tadi sedikit update dari pembangunan Stadion Utama Banten, yang telah lebih hit target dari perencanaan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam Stadion Infrastruktur, and keep respect! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!